Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasihi Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resilubis Kali ini kita akan bahas sebuah video Ustadz Padlan Dimana dia mengislamkan banyak orang Di daerah Papua Tapi sebelum video ini kita saksikan Jangan lupa subscribe, tombol lonceng dipencet Like, juga beri komen Yang benar, yang baik Yang membangun saudara Mari kita saksikan saja Video ini Oke, berarti kalian mau ikut saya Bisa ikuti kata-kata saya? Bisa Saya satu-satu dulu kah? Atau semuanya? Saya tanya Cakasah Satu-satu? Cakasah Oke, kalau begitu Ashadu Allah Ashadu Allah Ilah Ha'ilallah Wa Ashadu Anna Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Aku bersaksi sungguh-sungguh Aku bersaksi sungguh-sungguh Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi sungguh-sungguh Dan aku bersaksi sungguh-sungguh Bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu Putusan Allah Putusan Allah Kalian bisa ikut saya takdir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Itu berarti Kalian besok akan sama saya Kita naik kapal laut Kita berangkat Dan kalian akan belajar Di pesantren saya di Bekasi Dan kalian ini akan menjadi Orang-orang baik Orang-orang mulia Yang akan membangun Kampung Halaman Akan datang Hari ini Walaupun orang lihat Hitam Keriting Tapi 10 tahun akan datang Kalian akan bicara Di atas mimbar Bicara di mana-mana Maka kalian ikuti Kalian pilih Sesuatu yang baik Untuk perubahan itu Asmat berubah Di tangan anda-anda semua Wahai saudara-saudaraku Hari ini saya menjadi Orang yang bahagia Karena kalian mendapat Hidayah dari Allah Untuk Pertama Masuk Islam Yang kedua Menuntut ilmu pengetahuan Dan ini subhanallah Mudah-mudahan Allah Rahmati kalian semuanya Dan kalian akan menjadi Orang-orang yang Akan masuk ke dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Oke saya kira itu Kita akan turun ke kampung Dan besok kita akan berangkat Oke Panah kalian boleh kalian bawa Nah kita lihat tadi kan Dia Mempengaruhi mereka Untuk mereka bisa Percaya kepada Islam Dan akhirnya Mereka-mereka Ikut mengucap Dua kelima sahadat Dan setelah itu Ustadz Padlan ini janji Ya Besok mereka berangkat Begitu ke Daerah Bekasi Karena Ustadz Padlan ini Pesantrenya di Bekasi Makanya diajaknya Itu orang-orang yang baru masuk Islam tadi Untuk dipesantrenkan di Bekasi Bagaimana pendapat saudara Tentang video ini Tentang apa yang dilakukan Ustadz Padlan ini Apakah ini Islamisasi? Yes Islamisasi Tapi kalau Kita yang melakukan ini Kepada orang-orang Islam Atau orang lain Khususnya orang-orang Islam Yang saya layani secara pribadi Yang saya gak bisa hitung jumlanya Mereka Percaya Yesus Dan Menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Channel-channel Yang gak percaya Yesus Channel-channel Musrik Yang gak percaya Yesus Nah itu Justru Mengkantar Katanya Kristianisasi lah Ya Katanya Ini harus dipidana lah Ada Melanggar Apa namanya itu SKB Dua Menteri lah Dan seterusnya Dan sebagainya Macam-macam lah ya Ya Tapi Saya bukan orang bodoh Saudara Saya tahu itu Yang Kesepakatan dua menteri Saya ngerti Jadi Gak perlu saya Tanggapi hal-hal seperti itu Makanya sampai sekarang kan saya Biasa-biasa aja kan Betul kan Nah Jadi Saya Ingatkan juga Kepada Channel-channel Yang bukan di dalam Kristus Yang selalu mengupload Video-video penginjilan saya Anda tidak bisa katakan Saya itu Kristianisasi Dan Bisa dipidanakan Karena melanggar SK Dua Menteri Dan seterusnya Dan sebagainya Ya kalau saya bisa dipidanakan Karena itu Ya pidanakan juga ini Si Ustadz Padlan ini Begitu saja Kenapa kita harus Saling Berdebat Yang gak jelas Gitu lah Jangan kita Mengancam Dan menakuti Saya gak usah sebut channel Yang saya dapat Sudah 5 channel Ya Saya gak usah sebut channel Yang nanti dia terkenal Kalau muncul-muncul Di HP saudara sendiri Silahkan Ini No problem Ya Mereka kepanasan Kepanasan Karena apa Karena banyak Orang-orang Yang Islam Kita doakan Untuk terima Yesus Kristus Dan Mereka Mereka Kita Lagi pikirkan Terus Untuk bagaimana Pembinaannya Tapi Yang jelas Ada yang Menanam Ada yang menabur Tuhan yang menumbukan Jadi sementara Memang kita tanam dulu Dan memang kita Sudah punya rumah misi Ya Tapi jauh Di Kalimantan Barat Nah Jadi kita Masih memikirkan Bagaimana Husus-husus yang di Jawa ini Begitu saudara Bagaimana kita Untuk membina mereka Tentu itu memang Memerlukan Dana Memerlukan personil Ya Karena harus Ada orang-orang Yang memang terbeban Untuk Melayani Dengan murni Dengan tulus Dengan Ikhlas Tanpa pambri Karena gak mungkin Mereka ditaruh Di satu tempat Ya Terus dibiarkan Begitu saja Harus ada yang Melayani Melayani Di waktu doa pagi Siang hari Sembayang Suri hari Sembayang malam hari Itu harus ada yang Melayani Doa maksud saya Ya Jadi Harus ada yang bimbing Dan juga kita Membutuhkan rumah yang Cukup besar Kalau sampai Puluhan orang Kan begitu Nah Namun kita Jangan berhenti Jangan kita harus Punya itu Punya ini dulu Baru kita Melakukan Apa yang Tuhan suruh Tidak Apa yang ada Dalam tanganmu Ya itulah Kita lakukan Apa yang ada Di kantong kita Ya itulah Yang kita gunakan Begitu loh Nah Jadi Bagaimana tanggapan Sudara Tentang Islamisasi tadi Saya yakin Sudara yang Percaya Yesus Ada geram juga Pastikan Iya Saya Sebenarnya Kalau di sisi lain Ada geram Tapi Iya Karena Dia Saya lihat Dalam video itu Tidak ada Kekerasan Tidak ada Paksaan Tidak ada Tekanan Di video itu ya Tapi kita kan Gak tahu Sebelumnya Ada potong Atau tidak Kan begitu Ya bagi saya Ya Hak Masing-masing orang Dilindungi Konstitusi Dilindungi oleh negara Siapa mau Ikut Yesus Siapa mau ikut Muhammad Mau ikut siapa saja Itu terserah Gitu loh Tapi Herannya Kalau kita yang upload Layanan kita Sewot semuanya Kepanasan Kejang-kejang Saya gak usah sebut Ada lima channel Yang saya sudah dapatkan Ya Nah jadi Ada juga Aneh Ya Mungkin dia orang Kristen ini Tapi kayaknya Kristen yang Boal-boal mungkin ya Dia bilang Kok itu-itu aja videonya Lihat dong Itu Ada video Yang kemarin Ada penambahan-penambahan terus Misalnya Saya kasih satu contoh ya Kita melayani orang Oke Setelah kita melayani orang Mungkin hari ini hanya dua orang Ya Kita upload Besoknya ada satu orang Besoknya ada satu orang Yang ikut Tuhan Yang didoakan percaya Yesus Ya kita gabungin Begitu Kalau mau ditampilkan semua Mungkin Berjam-jam kali Yang penting kan kita Mau buktikan Kita mau meng-counter Ini Itu maksudnya loh Biar Anda paham ya Ini kadang-kadang ada Kristen Boal-boal ini juga Jadi Gak semua orang Mendukung pelayanan Penginjilan seperti ini Saudara Bukan hanya orang Yang Islam Kadang Kristen pun Mereka Bilang Ya udah Yang penting kita percaya Yesus Ya kita tidur-tidur aja Saudara Keliru Salah saudara Jadi apa yang kita sebuat Ya bagaimana kita Bisa membawa jiwa-jiwa Karena Ada yang terdahulu Tapi menjadi terbelakang Ada yang Terkebelakang Maksudnya belakangan Dia ikut Tuhan Tapi menjadi terdahulu Ya bisa saja Tadi yang kejadian Mungkin sejak kecil itu Kristen Tapi karena Ustadz Padan ini Entah bagaimana ceritanya Bisa Mempengaruhinya Jadi ikut Islam Kan gitu Nah berarti dia Terdahulu jadi terbelakang Saya dulu Islam Tahun 1996 Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Saya ikut Yesus Nah Gimana Saya dilahirkan dari Rahim seorang ibu Yang beragama Islam Semua kami Islam dulu Puji Tuhan sekarang Sudah Banyak yang ikut Yesus Dimulai dari saya Itu bagaimana Kan berarti Sudaraku yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Itu hak saya kan Ya Dan hak keluarga saya Untuk memilih apa Namun Sudara Pelayanan kami ini Ya Ini sudah di upload Oleh banyak channel Ya tentu orang-orang Yang gak percaya Yesus Ya Saya gak perlu sebut channel Kita lihatlah Apa-apa yang kami buat Ini coba Lihatlah Ini Lihat Ini Lihat Ini Ya Lihat Ini Lihat Ini Ini Ibu-ibu Yang minta didoakan Dia datang ke kantor saya Karena kantor saya sekaligus Disitu kamar Tempat tidur Minta didoakan Ya kan Ya saya layani dulu dong Tentu Baru minta didoakan Ya kan Ya terus Kita lihat nih Di mobil Nah bukan ini-ini aja Banyak Tapi kan Segini Cukup untuk Membuktikan Pelayanan kami Saya mau Mengkanter Beberapa channel Yang Membahas Pelayanan kami Tetapi Mengancam-ancam Ya Mengancam-ancam Saya nanti Kalau tayangkan Jadi nanti Bebas pantun Dia jadi tenar gitu loh Mengancam-ancam Tetapi saya yakin Ada beberapa orang Di antara saudara Pernah lihat itu Gitu Karena ada yang Ngirim ke saya itu Makanya saya tahu Ada yang ngirim Tadi dari mana-mana Channel itu Kok bapak di Ancam-ancam Begini Dibilanglah melanggar Undang-undang Dan segala macam Oke Saudara Jadi Jadi Petanggapan saya Biarlah dia Ya Mau Bilang Islam yang paling baik Dan terutama Tetapi kita tetap Yesus Kristus Tuhan Allah Ya Jadi Tidak ada keselamatan Di dalam siapapun Terkecuali dalam Yesus Itu di Kisah Rasul 4 Ayat 12 Ya perlu saya baca Kisah 4 ayat 12 Saya akan baca disini ya Kisah 4 ayat 12 Kisah 4 ayat 12 Dan keselamatan Tidak ada di dalam Siapapun juga Selain di dalam Dia Yesus Sebab di bawah kolong Langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada Manusia olehnya Kita dapat diselamatkan Hanya nama Yesus Satu ayat Sudara Cukup saya rasa Satu ayat ini saja ya Karena banyak ayat Nanti Anda juga Terlalu lama ya Mendengar ayat-ayat itu Sudara Jadi hanya Yesus Satu-satunya jalan Makanya kami Pergi memberitakan Injil ini Bahkan ada rencana Lagi mau ke Aceh ini Tapi doakanlah Semua Supaya berjalan lancar Sudara Yang punya hati misi Anda bisa mendukung Pelayanan kami ini Tuhan Yesus Memberkati Sudara semua Sudara yang dikasih Yesus Kristus Dan yang saya kasihi Kami sekarang Berada di satu wilayah Dan kami disini Terus melayani Dan menginjili Sudara Dan ada beberapa orang Tadi yang kita sudah layani Mereka-mereka Tadinya tidak percaya Yesus Dan saya layani Mereka menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dan kita doakan mereka Supaya mereka tetap Setia kepada Yesus Dan doakan kami Supaya kami kuat dan setia Untuk terus memantau mereka Dan melayani mereka Sampai nanti mereka Bisa dibawa Ke rumah misi Sehingga mereka disana Dididik Dibina Untuk mengenal Yesus Lebih lagi Lebih lagi Lebih lagi Dan kita doakan Supaya mereka juga Dipenuhi dengan kuasa Rokudus Sehingga mereka kuat dan berkemenangan Sudara Bapak Ibu sekalian Dan satu jiwa saja bertobat Berlaksa-laksa Malaikat di sorga Bersorak-sorai Dan saya buat video ini Yang pertama adalah Untuk Supaya semua Sudara tahu Bahwa kita diberikan Kebebasan Untuk memberitakan Injil Yesus Yesus Kristus Asal jangan dengan Paksa Asal jangan dengan Tekanan-tekanan tertentu Tetapi dengan Kelemah-lebutan Kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita Sehingga orang bisa Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Itu alasan yang pertama Alasan yang kedua adalah Kenapa saya memberitakan Yesus Kristus Kepada dia Alasannya karena Yesus satu-satunya jalan Keselamatan Tidak ada yang lagi Yang lain Alasan ketiga Kenapa saya memberitakan Yesus kepada mereka-mereka Itu saudara Saudara Bapak Ibu sekalian Karena kita ini Ada di bumi Bukan kebetulan Kita bukan hanya Menjalankan misi Yesus Tapi kita dalam Misi Yesus itu sendiri Harus kita memberitakan Namanya Yang keempat Kenapa saya harus Beritakan Supaya saudara tahu Apa yang kami kerjakan Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung kami Dalam pelayanan Kalau kami tidak Upload ini video Oleh sebab itu Kami upload video ini Dan pertanyaannya Kenapa tidak di upload Sekongkrit mungkin Karena Kita harus Menghargai Orang-orang tertentu Ada yang tidak perlu Di upload Karena ada Beberapa channel Yang channel Orang mereka-mereka Mengutip penginjilan-penginjilan saya Dan kata-kata saya dipelintir Oleh sebab itu Kami tidak Menceritakan Atau Meng-upload Semuanya Tetapi intinya Anda tadi sudah dengar Setelah didoakan Hatinya lega Dia boleh percaya Yesus Tadinya dia orang yang tidak percaya Yesus Atau orang yang beragama lain Tapi dia bisa percaya Yesus Luar biasa Sudara Aku berdoa buat Sudara semua Yang punya hati misi Mungkin Anda tidak bisa Menjalankan seperti saya Anda tidak bisa melakukan Seperti saya Tapi minimal Anda bisa Mendukung pelayanan Dengan dana Oleh sebab itu Aku berdoa hari ini Siapapun diantara Sudara Biar digerakkan Loh kudus Untuk mendukung dana Karena kami akan pergi Ke wilayah-wilayah lain lagi Sudara Bahkan Ada wilayah-wilayah Tertentu Di daerah-daerah tertentu Yang kami mau buka Posko-posko Sehingga Mereka-mereka bisa Tertampung Yang kita sudah layani Bapak ibu sekalian Sudara-sudara sekalian Hari ini Anda Harus betul-betul Mau Rindu Melayani jiwa-jiwa Kalau tidak bisa Anda terjun langsung Anda bisa Transfer dana Anda Ke nomor rekening Yang ada di layar ini Dan ada di diskusi Dan percayalah Kalaupun Anda tidak memberi Belum tentu Dan tidak Tidak pasti Anda juga Menjadi kaya Tapi kalau Anda memberi Satu hal yang Tuhan lihat Hati Anda Adalah Hati yang mengasihi Yesus Dan hati misi Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang Dan Tuhan sanggup Melipat gandakan Memberkati sudara Mengganti apa yang sudara berikan Sudara bayangkan saja Kalau Anda bisa memberi 500 ribu per orang Apa jadinya Injil kerajaan ini Bisa diberitakan kemana-mana Oh Pak itu terlalu tinggi Terlalu mahal Terlalu tinggi Terlalu Oh besar Oke 200 ribu Oh terlalu besar Oke 100 ribu Terlalu besar Oke 50 ribu Terlalu besar Silahkan Karena Tuhan berkata Yang paling banyak memberi adalah Janda miskin itu Dia hanya memberi 2 peser Itu mata uang kecil Tetapi mungkin waktu itu Ada orang yang memberi Berapa dinar Mungkin jutaan dinar Atau ratusan dinar Tetapi Tuhan bilang Janda inilah yang membeli paling banyak Kenapa janda itu Memberi yang paling banyak Bukan karena jumlah nominal uangnya Tetapi karena dia memberi Dari apa yang ada padanya Dia berikan semua Kalau saudara memberi dikin 50 ribu Tetapi sementara ada puluhan juta uang Saudara di bahang Itu tentunya Anda tidak cengli Oleh sebab itu saudara Mari kita dukung Misi Injil Kerajaan ini Lihat video-video kami Kami begitu bekerja keras terus Hampir setiap hari Tidak ada liburnya Untuk memberitakan Injil Kristus Aku berdoa buat semua saudara disitu Dalam nama istruanku Jamat semua mereka Yang mendengarkan ini Supaya mereka punya hati Yang betul-betul Mengasih Kristus Oh mereka mau mendukung Pelayanan Misi Injil Kerajaan Tuhan ini Sehingga banyak jiwa-jiwa Dimenangkan bagi Berkati mereka yang sudah memberi Berkati juga yang belum memberi Di lain waktu mereka bisa memberi Yang sudah subscribe Metanoia-metanoia Tuhan memberkati Jauhkan mereka dari Corona virus Jauhkan mereka dari Segara malah bahaya Malah betul-betul Berkat Tuhan Yang mengalir limpatan mereka Dalam satu nama Jesus Kristus Tuhan Alain Kudus Kami berdoa mengucap syukur Haleluya Amen Dukung Karena kami akan terus Melayani sampai ke dusun-dusun Sampai ke Tempat-tempat terpencil Yang tidak terjangkau Kami akan jangkau Tanggal 4 Ada rencana kami untuk KC Lagi kami persiapkan semuanya Tuhan Yesus Jama semua mereka Supaya mereka mendukung Pelayanan ini Saudara Bapak Ibu sekalian Anda yang mau mendukung Pelayanan ini Ada semuanya Di kolom Komek boleh Anda taruh Lihat di apa ini Di deskripsi Dan juga Di layar ini Oke Tuhan Yesus memberkati Saudara Dan juga